Finally facing it all Fearless Halo semuanya, Assalamualaikum Jadi di video kali ini aku mau ngeborong plus ngehaolin ke meja lucu-lucu import guys Ini bener-bener simpel tapi warnanya tuh kayak jarang banget dan cute oke Nah buat kalian wajib banget nonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada info yang tertinggal Nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk kalian like dulu, komen, subscribe Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway Nah Agustus ini aku lagi ngadain giveaway utama Yang rusnya ada di video aku yang ini guys Silahkan kalian tonton, link video ini aku udah taruh di description box Jangan lupa buat ngecek juga oke Dan di video ini ada yang spesial Karena aku bakal ngumumin pemenang mini giveaway dadakan part 4 edisi Agustus 2021 ini Makanya tonton sampai akhir Oke jadi disini aku pihak tinggi 155 cm dan berat badan 50 kg Silahkan jadikan ini patokan kalian Nah guys siapa tau kalian softbox dengan baju lagi aku pake Oke kebetulan ini juga belum pernah aku review So aku review sebentar buat kalian Ini kemeja bener-bener enak banget dipakainya Bahannya adem banget dari polyester Dan dia jahitannya rapi banget Dia busu friendly, ada kancing motif kayunya di depan Dan ada saku kecil di bagian kanan Terus ini ready size dari S sampai 5XL guys Aku pilih ukuran L, LD nya 96 cm Dan panjang kemeja ini 63 cm-an Buat kalian yang tertarik sama kemeja simple ini Ini bener-bener adem banget guys Dipakainya enak juga Aku udah taruh linknya di description box Jangan lupa buat ngecek juga oke Nah langsung aja yuk Jadi untuk kemeja lucu-lucu yang bakal aku haulin kali ini Aku dapet dari website-nya new6 ya guys Ini udah kesekian kalinya aku ngehaulin baju-baju dari mereka Soalnya mereka tuh kalo nyediain baju Bener-bener banyak yang lucu gitu loh guys Jadi yaudahlah ceki-ceki untuk kali ini edisi kemejanya oke Langsung aja kita masuk ke look yang pertama Oh iya guys sebentar dulu Jadi ini tuh nama kemejanya tuh gak ada guys Mereka tanpa nama gitu Jadi aku namain sendiri aja ya guys Nah buat look yang pertama aku namain kemeja orange Jadi ini tuh sebenernya tersedia dua warna Tapi aku pilih warna orange nya Langsung aja aku tunjukin Ini dia Tuh Ini bener-bener cute banget guys Suaranya juga jarang Dan ini bahannya bagus banget Yaitu bahannya dari Katun Premium Import Sumpah guys ini seratnya juga bagus gitu Cuman memang dia minusnya tuh Agak susah disetrika gitu loh Nah untuk size-nya ini gila banyak banget Dari S sampai 5 XL Dia ada dong Nah kalau aku sendiri pilih ukuran L Di L juga untuk aku pribadi Dia agak oversize gitu Cuman aku suka Memang aku sengaja Abis ukuran L Biar dia terlihat sedikit oversize Nah untuk L D dari ukuran L ini 110 cm Sedangkan panjang Dari kemeja ini 70 cm-an Aku langsung bakal review Lebih detail Nah untuk bahan dari kemeja ini Dia tuh berserat guys Seratnya tuh kasar dan tebal Tapi enak banget dipakainya nih bahan Cuman satu minusnya Sulit disetrika gitu Nah untuk kancingnya Dia warna-warni gemoy banget Dan samping kiri ada sakumati Bawahnya full sablon Sablonnya juga bagus banget Dan untuk cahitannya Dia rapi banget guys Untuk lengannya Dia ujungnya tuh Pake kancing selayaknya kemeja Jadi wudhu friendly Dan di bagian tengah lengannya Ini tuh ada kancing Biar bisa nekuk si lengan ini Nah untuk harganya Rp133.000an Terima kasih telah menonton! Oke untuk yang kedua ini Ini namanya kemeja blue Sama aja cantiknya guys Ini sebenernya tersedia dua warna gitu Tapi aku pilih warna birunya Langsung aja aku tunjukin ke kalian Ini dia Juru! Nih nanti pas real picknya Bener-bener cantik banget Dan ini untuk bahannya sama Dari cartoon premium import Nah untuk yang ini guys Redisize-nya dari S sampai 3 XL Yang aku pilih ukuran L Cuman ukuran L-nya tuh Lebih besar daripada look yang pertama Untuk L-nya dia 114 cm Sedangkan panjang Dari si kemeja ini 72 cm Aku langsung bakal review Lebih detail Nah ini aku suka banget sih Sang warnanya Ini gemoy banget guys Aslinya Dan untuk bahannya sih Sama dengan kemeja sebelumnya Dia tuh berserat kayak gitu Dan sulit disetrika Jadi tanya ada yang sedikit kelebihan Tinggal digunting aja Bagian kancingnya juga warna-warni Dan ada saku matinya Di bagian kiri Terus untuk bagian bawahnya ini Ada sablonan lagi Tapi lebih simple gitu Sablonannya Dan jahitannya juga rapi Nah untuk bagian lengannya Ujungnya tuh Biasa ada kancingnya gini Dan di tengah lengannya juga Dia ada kancingnya Buat ngelipet lengannya Harganya Rp275.000 Sampai jumpa di video selanjutnya Oke selanjutnya guys Ini aku namain kemeja purple Tersedia dua pilihan warna juga sebenernya Cuman aku pilih warna purple-nya atau umurnya Langsung aja aku tunjukin ke kalian Ini dia Ini aslinya cakep banget guys Dan ini tuh bahannya dari Katun Premium Import juga Cuman tekstur dia tuh Lebih halus Lebih lembut daripada Dua kemeja sebelumnya Nah ini Ternyata di size-nya Dari S sampai 4XL Yang aku pilih ukuran L Nah untuk ukuran yang Kemeja ini L-nya Dia tuh LD-nya 102 cm Sedangkan panjang Dari si kemeja ini 70 cm-an Aku langsung bakal review Lebih detail Oke untuk kemeja ini Warna umurnya juga Cantik banget guys Dan untuk bahannya Ini tuh tekstur seratnya Lebih lembut Daripada kemeja sebelumnya Dan lebih mudah Di setrika juga Untuk jahitannya sih Dia rapi banget Dan dia juga full kancing Dari atas sampai bawah Terus bagian kirinya Ada saku hidup kecilnya gitu Dan ada bordiran bunganya Lucu banget Bawahnya dia model pinguin Jahitannya ini rapi Dan untuk bagian lengan ya guys Ini tuh apa yang namanya Simple aja Kayak layaknya kemeja Ada kancing bagian bawahnya Dan ada juga Kancing bagian tengahnya Buat ngelipet si lengan ini Harganya Rp290.000 Nah aku juga pilih Salah satu sling bag Beranak dari music ini Ini gemoy banget Warnanya rainbow Gini dong Tolong Dan bahannya juga Dia tebel Jahitannya rapih Dan ini tas kecilnya Tas kecilnya Btw ini bisa kalian copot Atau kalian pasang ya guys Terus Untuk pembukanya Dia pake satu magnet gini Dan di dalamnya Muat untuk kartu Dan handphone Untuk talinya Ini bisa kalian Panjang pendekin Talinya juga Kombinasi kulit sintetis Dengan rantai Harganya Rp380.000 So what's gone is gone Now we both moved on Oh that's la la life That's la la life Baby let it be Enjoy the memory Oh that's la la life That's la la life Oke selanjutnya ini Ada kemeja kucing Karena itu tuh motifnya Kucing kecil-kecil gitu Simple tapi cute banget Nah tersedia dua pilihan warna Aku pilih warna putihnya Langsung aja aku tunjukin guys Seriusan deh Ini tuh lucu banget nih Tuh Keliatan kan Simple guys Tapi seriusan lucu Dan ini tuh harga yang paling bikin aku shock Nanti aku kasih tau ya Nah ini untuk bahannya Dari cartoon premium import Tapi dia teksturnya yang paling halus Di antara kemeja lainnya Ini bener-bener enak banget Adem banget dipakainya Nah terus untuk ukurannya Dia hanya tersedia satu ukuran Jadi untuk LD-nya ini 112 cm Sedangkan panjang dari kemeja ini 70 cm-an Aku langsung bakal review Lebih detail Ini kemeja tersimple Tapi lucu gitu loh guys Dan bahannya juga Ini yang paling adem Dia tuh seratnya Nggak kasar sama sekali Jahitannya rapi banget Full kancing Dan setiap kancing Di bawah kancingnya Itu tuh ada bordiran Lucu gini Dan guys Ini tuh bagian kirinya Ada saku kecil Yang imut banget Bagian bawahnya Dia pake model penguin Dan jahitannya juga rapi Lengannya dia Ujungnya ada Kancingnya kayak gini Namun harganya Kurang bersahabat Rp520.000an Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya ada kemeja rainbow Ini parah sih full color banget Langsung aja Langsung aku tunjukin ke kalian Ini dia Tuh Gila enggak guys Bener-bener kayak rame banget Tapi ini kalau udah dipake Bener-bener cute banget Dan bahannya itu adem banget guys Dia tuh dari polyester Nah untung ukurannya Dia tuh ready size Dari S sampai 4 XL Disini aku pilih ukuran L Tapi dia nggak besar sih L nya tuh bener-bener Kayak kecil menurut aku LD nya aja dia cuma 90 cm Dan panjang dari si kemeja ini 64 cm Jadi aku saranin Kalau kalian pengen order kemeja ini Ambil 2 kali lebih tinggi Dari ukuran yang kalian Seperti biasanya kalian pake gitu guys Soalnya ini ukurannya tuh Dia pake ukuran yang kecil gitu Langsung aja ya Aku review lebih detail Jujur ini baju pas difoto tuh Kayak keliatan norak enggak ya Tapi pas dateng parah sih Ini gemes banget Dan bahannya adem banget pokoknya Dan halus juga Dan ini bagian jahitannya rapi banget Dia juga full kancing seperti ini Bawahnya guys Liat dong dia full color banget Dan ini nggak bakal luntur ya guys Tuh kalian bisa liat kayak triji gitu loh Dan untuk bagian lengannya Dia ujungnya tuh pake kancing kayak gini Harganya Rp290.000an Sampai jumpa lagi Oke selanjutnya guys Ini ada kemeja polos Ini tersedia 7 pilihan warna Aku pilih warna pinknya Karena ini warna pinknya tuh Bener-bener kayak langka gitu Kayak jarang banget pink kayak gini guys Makanya aku pilih kemeja ini Langsung aja aku tunjukin ke kalian Ini dia Juru Nih Simple banget kan Bener-bener simple Tapi dia kalo udah dipake tuh Keliatannya lebih jatuhnya tuh Kayak elegan gitu loh guys Nah ini untuk bahannya sama dengan kemeja sebelumnya Yaitu polyester Udah pasti adem banget ini ya Kalo dipake guys Nyaman banget pokoknya Untuk ukurannya Dia dari S sampai 4 XL Nah ini aku pilih ukuran L Dan itu jatuhnya udah oversize Nah untuk ukuran L itu LD nya 110 cm guys Sedangkan untuk panjang Dari si kemeja ini Dia tuh bener-bener panjang 78 cm-an Jadi ini kayak bisa jadiin tunik gitu loh guys Sekarang aku langsung bakal review Lebih detail Jadi aku pilih produk ini tuh Karena kepo guys Ini salah satu produk bestsellernya Tapi guys pas udah dateng Ini bahannya parah Adem banget Jahitannya rapi Dan kerahnya lucu gitu Model V Samping kirinya guys Ada saku kecil hidupnya Dan bawahnya juga simple Jahitannya rapi Ini bisa jadiin tunik Plus bisa jadiin kemeja Untuk bagian lengannya Dia simple aja Polosan aja Nggak ada apa-apanya Cuman harganya kurang worth it Untuk kemeja sesimpel ini Oke jadi segini aja Untuk haul kali ini Walaupun memang harganya Kayak kok mehong Tapi serius guys Bahannya tuh bagus Bagus banget Emang sih kayak kualitasnya Udah mau kayak HNN atau apa gitu Ya seperti ini guys Bahannya juga Menurut aku warna-warna Dari kemeja yang aku haulin kali ini Itu kayak Bakal jarang kalian dapetin gitu loh So buat kalian yang naksir Sama kemeja-kemeja Udah aku review Tenang Aku udah taruh linknya Di description box Jangan lupa buat kalian ngecek Oke Nah tadi udah aku mumin juga Untuk pemenang mini giveaway Dadakan part 4 ya guys Selamat Congratulations aku capit Jangan lupa buat claim hadiah kalian Dengan cara Kirim alamat kalian Selengkap-lengkapnya Ke Instagram aku Hanya lewat DM aku ya Aku tunggu waktunya 1x24 jam Kalau lewat dari waktu yang sudah aku tentukan Maaf banget Hadiahnya bakal hangus ya guys Nah Buat yang belum menang Tenang Sesuai janji Bakal ada mini giveaway Dadakan part 5 Agus Kutus di next video Jadi jangan lupa ya Stay tune terus di channel aku Oke So segini aja Untuk video kali ini Aku ucapin banyak Terima kasih Jangan lupa untuk kalian Like, comment, subscribe Share juga ke seluruh Sosial media yang kalian punya So time for watching And see you next my video Dan jangan lupa Untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya